Pandemi COVID-19 mempengaruhi target penyelesaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Batang. Tahun ini sejumlah sertifikat yang diserahkan BPN kepada masyarakat pun mengalami penurunan hingga 50% lebih. Sementara itu pada tahun ini BPN Gerobokan membagikan sebanyak 4.905 sertifikat tanah milik warga program PTSL. Dari 58.000 bidang tanah di Batang yang ditargetkan pada tahun ini hanya mampu diselesaikan kurang dari setengahnya, tepatnya pada angka 25.000 saja. Pihak BPN Batang telah menyerahkan sertifikat kepada masyarakat sebanyak 19.000 di mana sisanya 6.000 sertifikat akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat pada acara pembukaan kawasan industri terpadu atau KIT Batang pada akhir November ini. Menurut Kepala BPN Kabupaten Batang, MHTA, pada acara penyerahan sertifikat masal secara virtual oleh Presiden Joko Widodo telah dibagikan sebanyak 12.089 sertifikat kepada masyarakat melalui perwakilan panitia PTSL di pendopo Kabupaten Batang. Sementara untuk tahun 2021 BPN Kabupaten Batang menargetkan 71.000 sertifikat bisa diselesaikan. Sedangkan secara keseluruhan masih terdapat sisa 200.000 sertifikat yang harus dirampungkan hingga tahun 2024. Sementara itu puluhan warga di Grobokan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo secara virtual di pendopo Kabupaten. Dalam bulan bakti agraria penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan secara simbolis oleh PJS Bupati dan juga Kepala BPN Grobokan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada tahun ini BPN Grobokan membagikan sebanyak 4.905 sertifikat tanah milik warga program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PPSL. Sementara itu dari data BPN Grobokan pada tahun 2020 sudah mampu melakukan penerbitan sertifikat sebanyak 27.000 sertifikat tanah di mana 4.905 diantaranya merupakan program PTSL. Dan pada tahun 2021 BPN menargetkan sebanyak 114.000 sertifikat dan 100 masuk kami 1.500 bidang tanah milik pemerintah daerah Grobokan. Pihak BPN pengaku masih ada 400.000 tanah yang belum bersertifikat dan menargetkan hingga tahun 2024 sudah bisa bersertifikat semua.